Bapak Ibu, Santo Sapi hadir lagi dan untuk hari ini saya akan membuat ayam kecap. Menu ayam kecap ini pada zaman purba dulu saat saya masih kerja kantoran, sering saya buat, kenapa? Karena menunya simple, tidak repot, jadi saat memasak ini saya masih bisa mandi, masih bisa nyetrika baju kalau seragamnya belum disetrika kayak gitu. Pokoknya gampang sambil ditinggal warawi kemana-mana, bisa. Dan ayam kecap yang saya buat ini berbeda dengan ayam kecap yang biasa Bapak Ibu buat gitu, terutama yang ayam kecap versi orang Jawa kayak gitu, yang harus ngulek ini, ngulek itu, yang versi saya nggak ada acara ngulek-ngulek, cukup iris-iris saja dan percaya sama saya ini betul-betul nggak repot. Gimpun, bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi membuat ayam kecap yang menurut saya sih enak banget dan gampang banget cara membuatnya, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir, bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Gimpun, otw cap, jush, 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 jush. Untuk memasak ayam kecap kali ini, saya memerlukan ayam, ini ayamnya saya hanya menggunakan tiga potong saja, karena sebenarnya saya sudah mengurangi makan daging-dagingan, dan selain ayam saya juga memerlukan kentang, ini saya menggunakan satu kentang saja, kalau Bapak Ibu mau menggunakan lebih silahkan, di sebelah sini saya ada bawang bombay, saya menggunakan setengah saja, dan ini pun ukurannya kecil, berikutnya ada daun jeruk, dan selanjutnya saya ada bawang putih, bawang putihnya saya menggunakan agak banyak, 4 siung, setelah itu saya mempunyai cabai merah, ada 2 biji, dan fungsi cabai merah ini bukan sebagai pedes-pedesan ya, tapi hanya sebagai penambah warna, karena kan ayam kecap warnanya hitam kayak gitu, jadi ditambah dengan warna merah kan jadi kelihatan lebih cantik. Bahan selanjutnya yang wajib ada adalah margarin, karena margarin ini nanti saya perlukan untuk mengungkap ayam, jadi saya tidak menggunakan air, tidak menggunakan minyak goreng, tapi menggunakan margarin. Berikutnya saya ada kecap manis, ada kaldu bubuk, kemudian ada merica, dan yang wajib ada juga kali ini adalah saus tiram, ini tidak bisa diganti dengan bahan yang lain ya, kalau aromanya memang mengikuti yang cara saya memasak, harus menggunakan saus tiram, dan terakhir saya menggunakan garam secukupnya. Udah, ini saja bahan yang saya perlukan, sekarang kita langsung otw, ewers-ewers. Sekarang saya akan mulai mengiris-iris, ini bawang bombaynya saya iris begini saja ya, kalau bapak ibu punya bawang bombay banyak di rumah silahkan ditambah, semakin banyak menggunakan bawang bombay makin harum, makin enak rasanya. Ini bawang putihnya juga akan saya iris. Cabai, ini akan saya iris, terus gini saja ya, tidak yang serong-serong. Kentangnya juga saya iris ini, ini akan saya bagi menjadi, berapa ini, jadi delapan ya. Sudah, kalau sudah begini sekarang kita langsung menuju ke kompor saja. Langsung, menyalakan kompor, dan margarin langsung dimasukkan. Ini kita tidak perlu menunggu margarinnya cair, ayamnya langsung dimasukkan, kentangnya juga bolehlah dimasukkan sekali ya, biar tidak ribet. Ini sambil menunggu margarinnya cair, kita bisa mulai ngoprek-ngoprek ayamnya begini ya. Sekarang, apinya langsung dikecilkan, kayak kita mengungkap ayam ya, betul-betul kecil ayam apa, apinya. Sudah, ini sekarang kita tutup. Untuk memasak ayam kecap versi saya ini, tidak perlu ditambahkan air ya, karena nanti juga ayamnya akan mengeluarkan air. Tapi, semisal Bapak Ibu kok enggak pede dengan apa, kok ini nanti bisa matang, enggak bisa matang, enggak? Ya, silahkan tambahkan air, tapi sedikit saja, jangan banyak-banyak. Cuma, buat syarat supaya Bapak Ibu yakin bahwa ini akan matang, gitu saja ya. Jangan kebanyakan. Sudah, ini akan saya biarkan, hingga nanti ayamnya mengeluarkan air. Dan ini, setelah sekitar 15 menitan saya ungkep, hanya dengan modal margarin ya. Enggak keringkan Pak Bu tuh, banyak airnya. Sekarang, akan saya masukkan bumbu-bumbu yang saya iris tadi. Ada buang bombay, ada cabai dan buang putih. Daun jeruk juga saya masukkan ya. Tambahkan garam, sedikit saja garamnya. Kenapa? Karena margarin kan sudah asin, jadi tidak perlu banyak. Kadang, kalau untuk saya, malah tidak menambahkan garam ketika saya tidak menggunakan kentang ya. Tapi, karena kentang kan meresap rasa asin yang banyak, jadi saya tambahkan garam kali ini. Saus tiram, saya masukkan. Ini sekitar 1 sendok makan. Kembali, ini saya tutup dan tetap gunakan api yang kecil saja, jangan api yang besar. Setelah sekitar 5 menitan saya masukkan bumbu-bumbuan. Ini saya buka lagi. Akan saya tambahkan kecap manis. Ini saya agak banyak yang menggunakannya. Kenapa kok kecapnya tidak saya masukkan sekaligus bersama dengan bawang bombay dan teman-temannya tadi. Karena saya ingin bawang bombay-nya itu kayak matang lebih dulu ya, baru saya tambahkan kecap. Karena kalau langsung dimasukkan bareng, saya khawatir kecapnya akan membuat cepat gosong bumbu-bumbuannya. Karena kan kecap rasanya manis, cepat bikin gosong ya. Jadi, saya masukkan terakhir saja. Untuk penggunaan kecap disesuaikan selera. Kalau suka yang manis ya silahkan gunakan yang banyak. Kalau tidak suka manis tapi ingin warnanya hitam ya, tambahkan kecap asin ya. Dan ini akan saya tutup sekitar 5 menitan lagi. Tujuannya untuk membuat kecapnya meresap ke dalam daging ya. Jangan terlalu lama dan ini tetap menggunakan api yang kecil supaya tidak gosong. Ini sudah sekitar 5 menitan. Warnanya sudah cantik banget di kotak buku. Ayamnya penuh. Dan ini aromanya itu makin yes banget ini. Sekarang akan saya masukkan buku mericanya. Buku kaldu ayamnya juga saya masukkan ini ya. Sedikit saja. Ini sekitar 1-2 menitan lagi akan saya matikan kompornya. Sudah. Ini sudah matang. Saya matikan kompornya. Selesai. Ini loh Bapak Ibu hasil akhir masa anik kita hari ini. Ayam kecap ungkep margarin. Nih. Cantik banget dan aromanya. Harum. Tidak ada tarah. Silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah. Ini mudah banget. Praktis banget. Selama masa ini saya sudah selesai mandi. Sudah selesai menyapu halaman depan rumah. Dan menyetrika beberapa lembar baju. Bayangkan. Mana ada masak. Bisa disambi dengan kegiatan lain. Jadi. Sudah saatnya dicoba. Ini makanan yang ramah dengan orang-orang yang sibuk urusan rumah tangga. Silahkan dicoba. Dan sekarang. Jamnya masih jam sembilanan pagi. Saya belum masak nasi. Jadi saya akan ngicipi. Kentangnya saja. Kalau kentang di apapun. Pasti enak ya. Dan ini tuh manisnya. Manis yang. Lecatos. Tidak ada tarah. Kemudian. Ini ayamnya. Sepuluh jempol. Tidak amis. Lembut. Yang ada justru aroma yang. Menak banget dari. Percampuran kecap manis. Kemudian aroma daun jeruk. Saus tiram. Dan. Mericanya tuh. Kerasa banget. Menak banget. Itulah manfaat. Kita memasukkan merica di bagian akhir. Bukan di bagian awal. Atau di bagian tengah. Jadi aromanya tuh. Betul-betul. Menak. Terasa sekali. Bapak ibu. Wajib mencoba. Gak pun. Sekarang saatnya. Santo sapi mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap. Jaga kesehatan. Gunakan masker. Kalau keluar rumah. Bye-bye. Sampai jumpa.